Saya tidak memiliki kekuatan apa-apa Diciduk sama bares krim Saya menyerahkan diri dengan sebaik-baiknya Saya tidak melawan Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan channel kita Edy Frayidno Kali ini berita bertambah seru ya Bahwasannya apa yang dilakukan oleh si Saibutin Ibrahim ini Mulai menimbulkan atau membuat resah Bukan hanya di kalangan masyarakat Tetapi juga di kalangan para pejabat tinggi negara ini Tidak tanggung-tanggung Bapak Mahfud MD Beliau adalah Minku Polhud Kam Politik hukum dan keamanan juga Mengomentari bahkan mendesak untuk kepolisian Untuk segera menangkap si Saibutin Ibrahim Oleh sebab itu saya itu Bikin banyak orang marah Oleh sebab itu saya minta kepolisian Itu segera menyelidik itu Dan kalau bisa segera ditutup akunnya Karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang Jadi itu meresahkan dan provokasi Untuk mengadu domba antarumat Saya ingatkan undang-undang nomor 5 tahun 69 Yang diperbarui dari undang-undang PNPS nomor 1 tahun 65 Yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama Itu mengancam hukuman tidak main-main Lebih dari 5 tahun hukumannya Yaitu barang siapa yang membuat penafsiran Atau memprovokasi dengan penafsiran Suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya Ajaran pokok Di dalam Islam itu Al-Quran itu ayatnya 6.666 Tidak boleh dikurangi Berapa yang disuruh cabut? 3.300? Gitu 300 misalnya Itu berarti penestaan terhadap Islam Apalagi mengatakan Konon Dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Apa namanya? Bermimpi itu bertemu Allah Dan sebagainya Dan sebagainya Itu menyimpang dari ajaran pokok Tetapi Yang menarik adalah Setelah mendapat tanggapan Dari Bapak Menko Podhukam ini Bukannya Sayyuddin Ibrahim Takut Malah sebaliknya Dia malah menantang-nantang Bahkan menantang carok segala Menantang carok Video Mahfud MD Bahwa Permintaan saya Kepada Menteri Agama Menghapuskan Atau men-skip Ataupun Tidak mengajarkan lagi 300 ayat Di dalam Al-Quran itu Dan mereka harus melakukannya Dengan senang hati Tetapi sayang sekali Itu kan permintaan saya Kepada Menak Ya Kenapa Menteri MD Mahfud MD Yang menjawab Yang saya minta Itu Menteri Agama Terlalu tinggi Kalau Menko Yang menjawab itu Dan bukan bagian Bapak Sehingga Bapak katanya Menetapkan Saya sudah dianggap Penista Agama Menistakan Agama siapa Saya hanya meminta Agar 300 ayat Dari Al-Quran Itu harus Dihapuskan Tidak pantas Pak Mahfud Tidak pantas Apalagi oleh Pak Mahfud MD Berani Carok dengan saya Ayo kita carok Mati-matilah Saibutin Ibrahim Menantang carok Bapak Mahfud MD Bahkan si Saibutin Ibrahim Mengatakan Tidak gentar sedikitpun Bahkan dia Mengatakan bahwa Dia berani mati Untuk menegakkan Keadilan Sanggup dan siap Untuk Kebenaran Firman Sanggup Berkorban Dengan jiwa raga Serta apapun Yang ada pada saya Bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus Saya tak akan Taat sepenuhnya Kepada Tuhan Dan pemimpin saya Saya tidak akan Berhianat Saya akan Membela Kebenaran Dan Amanat agung Karena bagiku hidup Adalah Kristus Mati adalah Keuntungan Saudara Berita di tanah air Sangat Runyam sekali Tentang Saya Dan Pelayanan saya Banyak orang yang Banyak Memberi komentar Bahkan viral Di seluruh Media sosial Tetapi Sayang sekali Itu kan Permintaan saya Kepada Menak Ya Kenapa Menteri MD Mahfud MD Yang menjawab Yang saya minta Itu Menteri agama Terlalu tinggi Kalau Menko Yang menjawab itu Dan bukan bagian Bapak Sehingga Bapak katanya Menetapkan Menetapkan Saya sudah dianggap Penista agama Menistakan agama Siapa Saya hanya Meminta Agar 300 ayat Dari Al-Quran Itu harus Dihak Kata Pak Mahfud Itu Memecah belah Memecah belahnya Bagaimana Saya ini Minoritas Dan siapa saya Bisa memecah belah Bangsa Indonesia Permintaan saya Sangat wajar Supaya Ayat-ayat Al-Quran Jangan Menghina Atau Diskip Jangan Diajarkan Di pesantren Karena Akan Menimbulkan Kekacauan Bangsa Kita Bangsa Kita Hancur Lihatlah Negara-negara Arab Yang sudah Hancur Itu Semuanya Bahwa itu Adalah Mengko Pelkab Dia Sudah Mengirim Ancaman Kepada Saifuddin Ibrahim Bagaimana Maksud Pak MD Mengatakan Saya ini Penista Agama Hukumannya 6 tahun Jangankan 6 tahun Mati pun Saya siap Hukuman Mati Saya sanggup Menjalannya Makanya Hapus dulu Ayat-ayat Yang mengerikan Di dalam Al-Quran Itu Baru Saya tidak Berbicara Tentang Ayat-ayat Al-Quran Hapuskan Hapuskan Tentang Hapuskan Tentang cinta NKRI karena masih akan ada orang yang lebih hebat di belakang saya di masa yang akan datang saya percaya kalau bukan anak saya ada orang lain dan ngomong tentang penista agama justru muslim sendiri yang banyak menistakan agama Islam termasuk adik Armando itu Bapak Mahfud kan ngomong dulu bahwa agama musuh negara saya sudah bangga dengan Bapak tetapi begitu Bapak mengomentari tentang saya haleluya derma sampean lu hanyalah anjing mati di hadapan semua saudara saya di Indonesia saya tidak memiliki kekuatan apa-apa diciduk sama baris krim saya menyerahkan diri dengan sebaik-baiknya saya tidak melawan kemudian untuk masalah usulan 300 ayat yang harus dihapuskan itu dia tidak berkeming dia tetap menyampaikan bahwa itu tetap harus dihapuskan dari Al-Quran bahkan untuk memperjuangkan masalah ini dia berani mengambil risiko jangankan dihukum dihukum mati pun dia berani bahkan dia menantang-nantang Bapak Mahfud MD dengan ucapan yang kasar ditantang carok Saibutin Ibrahim malah tanpa stres kelihatannya ya tetapi anehnya apa yang dilakukan oleh si Saibutin Ibrahim ini beraninya saat dia ada di luar negeri jadi pola ini pola yang dilakukan oleh si Saibutin Ibrahim ini mirip sekali dengan pola yang dilakukan oleh si Paul Zhang begitu dia di luar negeri bikin ucapan yang lebih kasar semakin dia dikejar-kejar semakin dia mempunyai alasan untuk meminta bantuan dalam hal ini meminta suaka kepada negara di Eropa terutama di Jerman dan saat ini si Saibutin Ibrahim juga saat ini berada di Amerika kemungkinan besar dia kalau ditekan kemudian diancam-ancam ditangkap dan sebagainya kemungkinan dia tidak akan pulang bahkan bisa meminta suaka di Amerika apakah langkah Paul Zhang akan diikuti oleh Saibutin Ibrahim bang bahkan akan menyerahkan diri kepada kepolisian betulkan apa betulkah apa yang dia katakan dia nanti akan kita lihat buktinya ya apakah dia berani datang dan menyerahkan diri sebelum dia ditangkap oleh Bapak atau ditangkap oleh pihak berwajib dan kita harapkan ya kita harapkan si Saibutin Ibrahim ini mulai bisa menjaga ucapannya supaya keadaan lebih kondusif ya kemudian saya juga mengharapkan kepada kita semua terutama kaum beragama antara Islam dan Western jangan terpengaruh dengan orang satu ini kita tetap jaga persatuan jangan terprovokasi dengan ucapan satu orang ini ya karena dia memang memprovokasi kita supaya kita ada gesekan kita harus dewasa kita jangan terpengaruh oleh ucapan dari Saibutin Ibrahim yang jelas masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengambil tindakan sendiri biarlah ini akan ditangani oleh pihak berwajib jadi kita tetap jaga kesatuan dan persatuan NKRI harga mati demikian dari saya tunggu informasi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati